Maraknya kawanan bandit beraksi di kota Lubuk Linggau menyebabkan 3 unit sepeda motor milik warga di Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuk Linggau Utara II hilang dalam semalam. Para pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara memotong pagar kawat dan merusak jendela rumah korban. Sebanyak 3 unit sepeda motor milik Mulyadi warga Jalan Kalianda RT02, Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau hilang di kasa kawanan bandit dalam semalam di dalam rumahnya. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat yang pertama kali dikaui oleh sang istri pukul 4 pagi. Padahal sekitar pukul 2 dini hari suami korban masih belum tertidur dan sempat minum serta makan kacang. Para pencuri ini berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar dan memotong pagar kawat, kemudian mencokel jendela dan juga pintu, bahkan gembok trali dibawa kabur oleh kawanan pencuri. Sepeda motor yang berhasil dibawa yakni motor Honda CBR150 BG2519HZ, Honda Scoopy BG2440HT, dan Honda Beat BG6786HAA. Akibat peristiwa itu korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Menurut korban, sebelum insiden tersebut terjadi, korban sempat mendengar suara bunyi seng di malam hari, dan sebelumnya pula aksi serupa sempat terjadi di kawasan tersebut namun berhasil digagalkan oleh pemilik rumah.